David Ozora, 17 tahun, korban penganian yang dilakukan Mario Dandi Satrio, 20 tahun anak pecepat di Jen Pajak Kini, menunjukkan perkembangan kesehatan yang baik. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Yasaan Pangudiluhur, Jakarta, Martinus Handoko saat menyambangi David di Rumah Sakit Maya pada pada Sedin 27 Februari. Martinus mengatakan kondisi David berangsur membaik. Bahkan, David sudah bisa membuka kedua matanya dan alat-alat bantu sudah dilepas dari tubuhnya. Martinus mengatakan ayah David Jonathan bersyukur, anaknya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini suatu muxisat bagi keluarga David karena situasi yang buruk kini berubah menjadi baik. Meski kesadaran David masih 2 per 3, belum sepenuhnya sadar dari koma. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Juru Bicara Keluarga David, Rustam Hatala, Senin 27 Februari. Rustam mengatakan alat bantu yang dilepas dari tubuh David adalah ventilator. Ventilator sudah dilepas sejak minggu 26 Februari 2023. Hanya alat bantu oksigen yang saat ini terpasang di tubuhnya. Meski progresnya positif, Rustam menekankan bahwa kondisi David belum sepenuhnya sadar. Rustam menyebut gerakan yang dapat dilakukan David saat ini masih sangat terbatas. Sebagai informasi, David sudah dirawat di hampir sepekan di rumah sakit seusah dianiaya oleh Mario pada Senin 20 Februari 2023. David sempat dilarikan ke rumah sakit Medika Permata Hijau, namun setelah mendapat perawatan intensif selama 4 hari, keluarga memutuskan untuk memindahkan David ke rumah sakit Mayapada. Ini kondisinya terus membaik dan berlangsur positif. Diketahui, David yang merupakan anak dari petinggi KP Ansor, adianya, ya oleh Mario Dandi Satrio, Senin 20 Februari. Mengenai yang terjadi di Pesangrahan Jakarta Selatan. 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 Pesangrahan Jakarta Selatan.